Menunaikan panggilan Allah Kewajibannya seumur hidup Sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sholat lima waktu Lima kali dipanggil sehari semalam Tapi kalau haji ataupun umrah Dipanggil Sekali seumur hidup Jadi bukan panggilan yang lain Semua manusia Dipanggil oleh Allah Untuk menuju Bayatullah Jadi sudah dipanggil semua ini Bahkan panggilan itu semenjak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Setelah membangun Kaabah kembali yang tadinya Tinggal puing-puing Kewa'id itu tinggal fondasinya Di zaman Nabi Ibrahim Kaabahnya tinggal fondasinya saja Dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim Dan anaknya Ismail Selesai dibangun Allah panggil Panggil Ibrahim Semua manusia Menuju Bayatullah Kata Nabi Ibrahim Ya Rabb Bagaimana aku harus memanggil Mengundang manusia Ke tempat ini Tempat ini adalah Biwadin Ghairizi Zara'in Tempat ini adalah Hanya lembah Tanpa tumbuh-tumbuhan Kering Kerontang Sekitar Kaabah itu Kira-kira suka gak orang Datang ke tempat seperti itu Kata Nabi Ibrahim Ya Rabb Bagaimana aku harus mengundang manusia Ke tempat seperti ini Allah menjawab Kamu panggil saja Dengan sekemampuanmu Nanti aku yang akan menyampaikan Panggilan itu Kepada hati manusia Buktinya sekarang Sampai 25 tahun Ngantri untuk haji Itu panggilan Allah yang pertama Menuju Bayatullah Hajj artinya Berkunjung ke Bayatullah Mudah-mudahan semuanya Dimampuhkan oleh Allah Dipanggilnya mah sudah ini Tinggal satu Mampu Apa tidak Daftar aja dulu Karena kita sudah dipanggil semua ini Merasa dipanggil apa tidak Ya harus Merasa dipanggil oleh Allah Untuk mengunjungi Bayatullah Anna awwala baiti wudi'an linnas Laladzi bibakata mubarakat Jadi Bayatullah itu adalah Tempat ibadah pertama Yang dibangun oleh Allah Yang ada di muka bumi ini Para nabi Tawab disitu Para wali-wali Allah Tawab disitu Kita mudah-mudahan Dimampuhkan Tawab disitu Sholat disitu Tawab disitu Tawab disitu